Oke, jadi kita lanjutkan, kita kembali lagi ke soalnya 2 x 3 pangkat 4X Nah tadi 3 pangkat 4X, disini kan ini 3 pangkat 4X Nah 3 pangkat 4X ini sama dengan Y kuadrat Maka kita ganti di soalnya jadi 2 x Y kuadrat dikurang 20 3 pangkat 2X ini jadi Y ditambah 18 sama dengan 0 Nah ini sudah jadi persamaan kuadrat Maka kita akan mencari Y1 dan Y2 nya disini Berarti untuk mudah mencari akarnya kita akan membuat disini koefisiennya 1 Berarti semuanya harus dibagi 2 Berarti jadinya Y kuadrat dikurang 20 bagi 2 10 Y ditambah 18 bagi 2, 9 sama dengan 0 Berapa akarnya jika ditambah min 10 dikali 9? Min 1 dan min 9 Iya, min 1 dan min 9 sama dengan 0 Maka didapatlah Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 9 Apakah ini sudah selesai? Belum Belum, ya Karena yang diminta disini adalah nilai X Sedangkan ini baru nilai Y Maka kita kembalikan lagi ke sini Jadi 3 pangkat 2X itu sama dengan Y Jadi untuk nilai Y sama dengan 1 Y sama dengan Y1 sama dengan 1 Maka kita bisa buat jadinya 3 pangkat 2X sama dengan 1 Maka 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? 0 0 Maka disini kita buat 2X sama dengan 0 Berarti berapa nilai X1? 0 Iya, 0 Karena 0 bagi 2 sama dengan 0 Dapatlah nilai X1 Sekarang kita akan beralih ke Y2 untuk mencari nilai X2 Berarti Y2 nya sama dengan 9 Maka 3 pangkat 2X sama dengan 9 Jadi 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat 2 Ya kan? Nah Maka di sini 2X sama dengan 2 Jadi nilai X2 sama dengan? 1 1 Maka didapatlah nilai himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 1 Ada yang mau ditanyakan untuk contoh soal ini? Yang pertama Tidak, Bu Oke, tidak Nah, sekarang Kita akan lanjut ke pertidaksamaan Ke pertidaksamaan Konsepnya sama dengan persamaan Dan bedanya Kalau persamaan itu Persamaan itu dilambangkan dengan tanda sama dengan Sedangkan kalau pertidaksamaan ada yang tahu lambangnya apa? Lebih besar Lebih besar lebih kecil Lebih besar sama dengan Lebih kecil sama dengan Konsepnya sama saja Nah Ini boleh Ibu hapus dulu ya Karena ini sudah di record Nanti tinggal di Ibu upload Nah, jadi Kita akan Menyelesaikan soal pertidaksamaan Karena nanti Ibu akan masukkan soal pertidaksamaan juga Di sini Di PTS Karena Konsepnya sama Hanya beda di Besar kecilnya saja Tunggu Nah Ibu akan ambil soal yang sederhana dulu Misalkan Soalnya X kuadrat Mana nih Misalkan soalnya Kok masih ini Hapus dulu Loh X kuadrat Misalnya soalnya berapa ya Yang tadi hasilnya tadi X kurang 1 dengan ini X kuadrat Tambah 10 X Kurang 10 X Kurang 10 X Tambah 9 Sama dengan 0 Eh Kita buat di sini Lebih besar Sama dengan 0 Kita akan mencari Pertidaksamaan Pertidaksamaan X kuadrat Kurang 10 X Tambah 9 Lebih besar Sama dengan 0 Tapi besok Soal pertidaksamaannya Dalam bentuk Konsep eksponen Konsep pangkat ya Ini Ibu hanya Menjelaskan Konsep Pertidaksamaan Jadi kita tadi Kita tadi sudah dapat Bahwa nilai X nya itu adalah 1 dan 9 Berarti X1 sama dengan 1 X2 sama dengan 9 Karena di sini Lambangnya Pertidaksamaan Kita harus mencari Menggunakan Apa kalau dipelajarin di SMP Garis bilangan Guru SMP Ngajarinnya gimana Pakai apa Nah oke Jadi Kita akan menggunakan Garis bilangan Berarti di sini ada 0 1 2 Dan seterusnya Berarti di sini 9 10 Dan seterusnya Ini lah Oke Karena di sini Lambangnya Lebih besar Sama dengan Maka Dia adalah Bulatnya Di sini Bulat penuh Itu menandakan Angka 1 Itu termasuk Dalam Kimpunan penyelesaiannya Tapi kalau Lambangnya Hanya lebih besar Atau lebih kecil Maka di sini Nanti bulatnya Adalah bulat kosong Seperti ini Itu menandakan Angka itu Tidak masuk Dalam Kimpunan penyelesaiannya Nah Sekarang Kita akan Mencari Di sini Batasnya 1 dengan 9 Kita akan Menentukan Batas-batasnya Jadi ada Tiga bagian Kiri Tengah Dan kanan Untuk Menentukannya Kita akan Menguji cobanya Dari yang Sebelah kiri dulu Berarti Sebelah kiri ini Ada 0 Min 1 Min 2 Min 3 Dan seterusnya Kita akan Kita akan Coba angka Angka yang terkecil Saja Biar gampang Menghitungnya Berarti ada Angka 0 Di sebelah kiri Kita coba Untuk nilai X sama dengan 0 Kita uji Cobakan Ke soal yang Ini Berarti kan Soalnya X kuadrat Kurang 10X Tambah 9 Lebih besar Sama dengan 0 Kita ganti Nilai X Variabelnya Jadi 0 Berarti 0 kuadrat Dikurang 10X 0 Tambah 9 Lebih besar Sama dengan 0 Maka disini 0 Hasilnya disini 9 Apakah 9 Lebih besar Dari 0 Iya Benar Nah Bilangan yang Lebih besar Dari 0 Bilangan positif Atau negatif Positif Positif Disini Kita akan Mencari Nilainya Yang bernilai Positif Berarti Kalau kita Kamu gak Percaya Mas Sibuk Nanti kalau Min 2 Siapa tahu Hasilnya Kurang dari 0 Kamu coba aja Sampai Min 100 pun Tetap Hasilnya Akan lebih dari 0 Jadi Satu angka Itu mewakili Untuk semuanya Nah Terus kita akan Coba yang di tengah Yang di tengah Ada angka 2 3 4 5 Sampai 8 Kita Coba saja Angka yang terkecil Itu X Sama dengan 2 Berarti Kita masukkan Ke Persamanya 2 kuadrat Tambah 10 Kali 2 Tambah 9 Lebih besar Sama dengan 0 Ini jadinya 4 Tambah 20 Ditambah 9 Lebih besar Sama dengan 0 Eh ini kurang ya Sorry Kurang Berapa jawabannya Disini Min 7 Apakah Min 7 Lebih besar Dari 0 Lebih besar Sama dengan 0 Salah Berarti disini Negatif Nah Disini Pastilah positif Biasanya Dia akan Selang-seling Positif Negatif Positif Atau Negatif Positif Negatif Nah jadi Sebenarnya Kamu hanya cukup Mengecek Satu ini Aja Angka Kalau di sebelah sini Positif Pasti di tengahnya Negatif Sebelah sini Positif Kalau gak percaya Kita coba Benar gak sih Kalau X nya sama dengan 10 Hasilnya positif Kita masukkan lagi 10 kuadrat Dikurang 10 Kali 10 Tambah 9 Lebih besar Sama dengan 0 10 kuadrat 100 Dikurang 10 Kali 10 100 Ditambah 9 Jadinya 9 9 lebih besar dari 0 Bilangan positif Benar atau salah? Benar Benar Berarti terbukti Nah sekarang Kita akan menentukan tandanya Jadi Yang diambil adalah Nilai yang positifnya saja Berarti Yang dari 0 Min 1 Min 2 Dan 10 11 12 Dan seterusnya Nah 0 Min 1 Min 2 Itu lebih besar Atau lebih kecil Dari 1 Lebih kecil Lebih kecil Berarti Di sini Jawabannya HP nya Kita bisa buat X X Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ini namanya kurung apa di sini? Kurung-kurung. Kurung-kurung. Iya, kurung-kurung. HP ini apa HP? Kurung-kurung penyelesaian. Kurung-kurung penyelesaian. Lebih kecil. Lebih kecil. Maka jawabannya X. Karena tadi tandanya adalah pakai ada sama dengannya, berarti di sini juga. X lebih kecil sama dengan satu. Kecil sama dengan satu. Atau yang satu lagi, gimana lambangnya? Lebih besar sama. Lebih besar sama dengan sembilan. Lebih besar sama dengan sembilan. Kalau dia tidak pakai ini, lambang lebih besar atau lebih kecil, maka di jawabannya juga tidak perlu ditandakan tanda sama dengan. Jadi, disesuaikan. Oke. Yang untuk pertidaksamaan ini bisa dipahami ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh logaritma. Misalkan ada soal seperti ini untuk logaritma. Ini buah push dulu, biar besar. Untuk contoh soal logaritma, ada soal seperti ini. Misalkan ada 4 log 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 7. Sama dengan 2. Kita akan menentukan nilai X1 dan X2. Berapa? Oke. Karena di sebelah kirinya di sini ada log, maka kita akan menyamakan di sebelah kanan harus dibentuk dalam bentuk log juga. Nah, berarti di sini kita akan buat jadi 4 log 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 7. Sama dengan 4 log berapa yang hasilnya 2. Kemarin, waktu zoom yang kemarin, sudah ibu ajarkan kan sifatnya log kebalikan dari pangkat. 4 log berapa yang hasilnya 2? 16. Iya, 16. Karena 4 pangkat 2 itu hasilnya adalah 16. Nah, sekarang dia sudah sama-sama ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama log. Sudah coret aja 4 lognya. Berarti di sini jadi 2X kuadrat kurang 3X tambah 7 sama dengan 16. Kerja kan menjadi mencari akar seperti biasa. Berarti 2X kuadrat kurang 3X tambah 7 kurang 16 sama dengan 0. Jadinya 2X kuadrat dikurang 3X, 7 kurang 16 itu min 9 sama dengan 0. Nah, kalau yang tadi yang bentuk soal X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Jika koefisiennya 1, ini kan mudah nyarinya. Tinggal dicari kalau ditambah hasilnya 5 dikali hasilnya 6. Dapatlah 2 dan 3. Jadi di sini X tambah 2, X tambah 3. Nah, kalau yang seperti ini, kalau di sini koefisiennya 2, gimana cara mencari HP-nya? Ada yang bisa? 2 kali min 9. Min 9 kali min 9 dulu. 2 kali min 9, oke. Min 18 terus. Gimana lagi? Disesuaikan dengan min 3. Disesuaikan dengan min 3, jadi gimana? Min 18 sebagai hasil kalinya min 3. Ya, kalau ditambah hasilnya min 3, dikali hasilnya min 18. 18. Berapa? Min 3. Min 3. Min 3. Min 3. Min 3. Min 6. Jesse. Jesse dari SMP mana? Unggul. Oh, unggul juga. Ini yang nampak dengan ibu. Jesse, Brian, Yosia. Soalnya layarnya nggak bisa muncul semua, jadi cuma beberapa orang. Oke. Nah, terus diapain lagi sudah seperti ini? X-nya dipecam, jadi min 6X tambah 3X. Min 6X ditambah 3X. Oh, kamu mau buat seperti ini ya? Ibu ikuti dulu ya. 2X kuadrat min 6X ditambah 3X kurang 9 sama dengan 0. Begini? Iya, ibu. Ya, terus diambil 2 suku. Ya. Lalu difaktorkan ya. Berapa keluar yang di suku yang ini? Berapa faktornya? 2X. 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 2X kali X kurang 3. X kurang 3. Yang satu lagi. 3. 3 kali X kurang 3. 3 kali X kurang 3. 3X kurang 3. Sama dengan 0. Terus jadinya? 2X tambah 3 digabungin. Lalu X kurang 3 dikali. Sama dengan 0. Maka didapatlah 2X tambah 3 sama dengan 0. Atau X kurang 3 sama dengan 0. Atau jadinya 2X sama dengan min 3. Berarti X1 sama dengan min 3 per 2. Atau X2 sama dengan 3. Maka dapat X1 dan X2-nya adalah min 3 per 2 dan 3. Nah. Ini cara panjang. Kita ibu ajarin cara singkatnya. Di sini saja. Coba perhatikan cara singkatnya. Untuk soal persamaan kuadrat yang nilai A-nya tidak sama dengan 1. Yang di depan ini kan A ya. Biasa disebut ya. 2X kuadrat dikurang 3X kurang 9 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai X1 dan X2. Kalikan. Ini hasilnya min 18. Sama seperti yang tadi tetap. Ini kita gunakan. Min 6 dengan 3. Kalau ditambah hasilnya min 3. Kalau dikali hasilnya min 18. Kita akan pakai di sini. Min 6 dan 3. Letakkan di sini. Lalu. Nilai dari A. Jika di sini. A-nya di sini adalah positif. Di sini positif 2. Maka letakkan di bawah sini. Ini jadinya negatif 2. Diletakkan juga di sini. Negatif 2. Maka didapatlah jadinya di sini. X1 sama dengan 3. X2 sama dengan min 3 per 2. Tinggal dibalik saja. Harusnya X1 yang kecil. X2 yang besar. Sama enggak jawabannya? Sama ya. Sama. Lebih singkat kan? Kalau minus berarti positif. Iya. Kalau di sini misalnya. Misalnya. Di sini min 2. Maka letakkan di sini. Di bawahnya positif 2. Kebalikannya saja. Jadi kalau dia minus. Dirubah jadi positif. Negatif. Dirubah jadi. Situ. Oke. Untuk soal yang seperti ini. Bisa dipahami. Jadi kalau sebelah kirinya log. Di sebelah kanannya hanya bentuk konstanta. Ubah sebelah kanan menjadi logaritma juga. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini buah pus dulu. Waktu kita masih ada. Tinggal 7 menit lagi waktunya. Untuk soal matematika. Besok itu ada 35 soal. Sedangkan untuk soal non-exact. Itu ada 50 soal. Eh 50 juga ya. SMI. Non-exact. Berarti sama. Dengan SMK. Oke. Oke kita lanjut ke bentuk soal yang berikutnya. Bentar ya. Nah misalkan ada soalnya seperti ini. Misalkan ada soal. 2 log X tambah 8 ditambah 2 log X kurang 1 dikurang 2 log min 5 X ditambah 56 sama dengan 0. Ini bagaimana cara penyelesaiannya? Pakai sifat logaritma yang perkalian dan pembagian. Nah ya. Pakai logaritma yang sifat-sifat logaritma perkalian dan pembagian. Bisa disebutkan bentuknya. Bisa disebutkan bentuknya dirubah jadi seperti apa? Manipulasi bentuknya. 2 log. 2 log. X tambah 8 kurang 1. X per 1 dikurang 1 min 5 X ditambah 56. Min 5 X ditambah 56 nya dimana? Di bawah. Oke. Dibagi di bawah. Min 5 X ditambah 56. Nah ini bisa dibuat seperti ini karena basisnya sama. Sama-sama 2. Tapi kalau basisnya tidak sama-sama 2 berarti itu tidak bisa. Terus gimana lagi? Ini sama dengan berapa? 2 log. 2 pangkat. Sama dengan 0 ya? Nah karena ingat tadi dengan soal yang tadi. Jika di sebelah kiri dia pakai log maka sebelah kanan juga harus diubah dalam bentuk log. Berarti 0 ini 2 log berapa? 1. 1. Ingat sifat logaritma. A log 1 sama dengan 0. Salah satu sifat logaritma. Berarti 2 log nya bisa kita selesaikan. Jadi kita bisa buat disini. X tambah 8 kali X kurang 1 per min 5 X tambah 56 sama dengan 1. Di apain lagi? Di apain lagi? Min 5 X tambah 56 di taruh ke ruas. Kali silang ya namanya ya. Kalikan ke sini. Berarti ini kita kalikan. X kali X, X kuadrat. X kali min 1, min X. 8 kali X plus 8 X. 8 kali min 1, min 8. Ini dikalikan dengan 1 maka hasilnya tetap. Min 5 X tambah 56. Kita pindah ruaskan. X kuadrat dikurang X. Min 1 tambah 8 jadinya 7 X ya. Ditambah 7 X dikurang 8. Ini pindah ruas. Tambah 5 X kurang 56 sama dengan 0. Maka hasilnya X kuadrat ditambah 12 X. Min 8 dikurang 56 dikurang 64 sama dengan 0. Berapa faktornya? 16. kurang 16 X kurang 4 sama dengan 0. Maka didapatlah nilai X1 sama dengan min 16 dan X2 sama dengan 4. Jadi HP-nya adalah min 16 dengan 4. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Sebenarnya konsepnya sederhana. Ini kan tinggal pakai sifat logaritma kali dengan bagi. Cuman angkanya saja yang panjang. Selebihnya kembali lagi ke persamaan kuadrat. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Waktu kita tinggal 3 menit. Bentar lagi habis. Tidak ada. Bu. Bu. Ya. Berarti PT-nya cuma sampai ke sifat saja ya, Bu? Sifat logaritma. Logaritma kan memang berkaitan dengan sifat logaritma. Mungkin nanti ditambahkan dengan pertidaksamaannya. Pertidaksamaan logaritma. Nah, pertidaksamaan logaritma kan kembali lagi ke sifat persamaan kuadrat. Nah, untung belum terhapus. Oke. Di sini, X1 sama dengan min 16. X1 sama dengan min 16 itu harus kita kembalikan lagi ke soalnya. Kita masukkan X6 min 16 ke di sini. 2 log berarti min 16 tambah 8. Berarti ini jadinya 2 log min 8. Dalam logaritma itu tidak ada minus di sini. Di sini, ininya. Maka, min 16 ini tidak memenuhi. Jadi, HP-nya hanya nilainya 4. Jadi, harus diuji coba kembali ya. Tapi kalau misalnya di sini, X-nya min 4 misalnya. Misalnya soalnya seperti ini. 2 log X tambah 8 sama dengan 2 log 1. Gitu ya. Eh, bentar loh. Biar jadi 4 berapa nih? Ah, nggak apa-apa nih. Nah, berarti di sini kan 2 log-nya kita hapus. Berarti X tambah 8 sama dengan 1. Berarti X, eh ini X kurang 8. Ibu urubah soal ya. X log 2. Ini 2. Ini soalnya X kurang 8. Ibu ulang, ibu ulang. Biar nggak bingung. 2 log X kurang 8 sama dengan 2 log 3. 2 log-nya hapus. Berarti di sini X kurang 8 sama dengan 3. X-nya sama dengan 11. Ya nggak? Nah, nanti nilai X 11 ini kita masukkan lagi ke sini. Berarti jadi 2 log 11 kurang 8. Nah, berarti kan jadinya 2 log 3. Nah, 2 log 3 itu ada nilai. Tapi kalau yang kayak ini tadi, jadinya 2 log min 8 yang di sini. Log tidak boleh negatif. Jadi, nilai X min 16 tidak boleh dipakai. Nah, kalau yang ini X-nya 11. Jika dimasukkan di sini, hasilnya 2 log 3 positif. Berarti X sama dengan 11 boleh dipakai. Sama kayak yang 4. Yang 4 kita coba di sini. 4 tambah 8, 12. Berarti bisa dipakai. 4 kurang 1, 3 positif. Berarti bisa dipakai. Ini kalau masukkan di sini, min 5 kali 4, min 20, tambah 56, 36. Berarti 4 bisa dipakai. Berarti HP-nya hanya 4. Terima kasih banyak, Bandi. Sudah mengingatkan ibu-ibu lupa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Waktunya lewat ini. Tidak ada. Kalau tidak ada, ini nanti ibu share ke YouTube seperti biasa. Terima kasih telah menonton.